selamat menikmati nah untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang panas dan perpindahannya tema 6 panas dan perpindahannya sub tema 1 yaitu tentang suhu dan kalor panas kalor itu apa saja nanti yang kita pelajari nanti tentang perpindahan kalor teks eksplanasi serta tangga nada pentatonis nah sebelum pembelajaran baiknya kita berdoa dulu ya dengan menundukkan kepala kita baca suratul fatihah kita tujukan pada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pada syekh abdul qadir jailani pada bapak ibu guru pendiri m islamiyah serta bapak ibu guru m islamiyah anak-anak di rumah beserta keluarga ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha a'udhu billahi min ash-shaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malik yawmiddin iya ke na'budu wa iya ke nasta'in ihdil al-siratul mustangim siratul lathina an'amta alayhim gugir ilmahdub alayhim walabalin rabbi ufirli wal waliday walil muminin amin raditu billahi raba wabil islam dina wabimuhammadin nabiyya wawasula rabbi zidani ilma warzangni fahma waj'alni minashon amin ya rabbal alamin baiklah anak-anak sudah siap belajar ya nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti setelah mempelajari tema ini kita mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar kemudian dapat meringkas tek eksplanasi dari media cetak maupun elektronik dengan benar dan menyanyikan lagu daerah bertangga nada pentatonis dengan benar jadi ada tiga tujuan pembelajaran hari ini nah sebelum masuk pada materi coba amati dulu gambar berikut ini diamati ya nah disitu ada tiga gambar gambar satu, gambar dua, dan gambar tiga sudah diamati oke, nah pertanyaannya pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti gambar di samping pernah berjemur artinya pernah mendaki gunung pernah menjemur pakaian kah atau pernah memasak air di rumah nah apa pernah atau pernah ketiga-tiganya atau salah satu kulit pernah ya tentunya ya pertanyaan kedua apakah persamaan semua gambar di samping nah dari tiga gambar itu kira-kira persamaannya apa iya betul sekali ya sama-sama menggunakan energi panas nah sumber energi apa saja yang ada pada gambar di samping saat kita berjemur ya di bawah tarik maka sumber energinya adalah iya matahari saat menyemur pakaian maka sumber energinya adalah iya sama matahari saat memasak air energi sumber energinya apa iya api yang berasal dari kompor nah pembahasan berikut adalah tentang sumber energi panas ya nah energi panas merupakan salah satu jenis energi yang ada di sekitar kita ya banyak sekali kegunaannya dan kita sehari-hari juga berhubungan dengan energi panas nah energi panas ini tidak dapat kita lihat tapi dapat kita rasakan ya panasnya matahari bisa kan dilihat bisa juga bisa dilihat ada yang tidak bisa dilihat ya tapi kita rasakan ya panasnya melalui bumi api juga begitu saat kita menyalakan api unggun maka panas yang kita rasakan nah sumber energi panas disini ada matahari ya banyak sekali nanti ada api kemudian ada listrik ya ada gesekan jadi gesekan itu juga termasuk sumber energi panas nanti dijelaskan satu-satu ya kemudian ada panas bumi nah yang pertama adalah matahari ya tahu ya matahari ya nah setiap hari pagi kita sering berjemur ya karena sekarang mesin hujan maka matahari juga jarang muncul ya nah matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi dan cahayanya yang tak terhingga jadi merupakan sumber energi yang paling besar dan cahaya yang tak terhingga energi panas dan cahaya matahari ini banyak sekali manfaatnya untuk apa saja untuk keperluan sehari-hari kita ya ini salah satunya adalah untuk fotosintesis bagi tumbuhan hijau apa? masih ingat fotosintesis apa? iya proses membuat makanan sendiri pada tumbuhan hijau maka membutuhkan sinar matahari kemudian manfaat dari sinar matahari adalah untuk menghangatkan badan mengeringkan pakaian mengeringkan padi ya mengeringkan jagung, garam, ikan asin dan banyak sekali manfaatnya ya juga banyak mengandung vitamin D itu manfaat dari matahari kemudian sumber energi yang kedua adalah api ya nah contoh pada saat kita menanak atau memasak memasak makanan di rumah maka kita juga berhubungan dengan api yang berasal dari apa? ya dari kompor ya api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar jadi kalau tidak terbakar maka tidak akan ada api ya nah api dapat berasal dari kompor yang digunakan untuk memasak api tersebut dapat berasal dari bahan bakar minyak tanah, batu bara atau gas LPG sekarang sering ya yang kita gunakan dalam memasak adalah gas LPG yang ketiga adalah listrik sumber energinya nah energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik nah melalui seperangkat rangkaian elektronik ini energi listrik dapat diubah menjadi energi panas apa contohnya? nah pada saat kita menyetriga baju ya berhubungan dengan listrik kita nyalakan kemudian akan energi listrik itu akan dapat diubah menjadi energi panas sehingga dapat melicinkan baju ya nah contoh salah satu alat elektronik yang menghasilkan panas dari listrik adalah setrika setrika ini menghasilkan listrik yang dimanfaatkan untuk melicinkan dan merapikan pakaian nah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya nah contoh lain apa lagi alat elektronik yang dapat menghasilkan listrik yaitu solder kompor listrik pemanas udara dan pemanas air sehingga kita nyalakan listrik akan timbul energi panas nah kemudian ada lagi sumber energi panas apa? gesekan nah gesekan antara dua buah benda ini dapat menghasilkan panas banyaknya panas yang dihasilkan ini bergantung pada kasar atau lembutnya permukaan benda yang bergesekan jadi semakin kasar permukaan benda maka semakin banyak panas yang dihasilkan ya ada hubungannya nah pada zaman dahulu ini benda yang biasa digunakan adalah kayu dengan kayu jadi sama-sama digesekan maka akan timbul 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 api ya timbul sumber energi panas seperti kita menggosokkan tangan nah maka akan terasa hangat itu sama juga dengan sumber energi panas atau batu dengan batu ya gesekan antara dua buah benda ini menghasilkan panas dan lama-kelamaan panas dari gesekan kedua benda tadi dapat menimbulkan persikan api nah ini contohnya pada zaman dahulu ini kayu dengan kayu nah ini kemudian batu dengan batu itu pada zaman dahulu ya kalau sekarang kan sudah ada kore api dan alat lain sebagainya yang dapat menimbulkan sumber energi panas nah panas bumi sumber energi panas bumi ini berasal dari panas yang tersimpan dari dalam bumi sebagai akibat dari pembentukan gunung api Indonesia adalah penghasil panas bumi terbesar di dunia hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya gunung berapi dan tempat pemandian air panas nah ini contoh sumber energi yang berasal dari panas bumi sehingga banyak gunung berapi di Indonesia karena memang panas yang berasal dari dalam bumi nah suhu dan kalor samakah jadi apakah suhu dan kalor itu sama nah coba gambar apa ini iya kabar gambar anak sedang mandi air hangat nah kalau mandi air hangat itu yang hangat apanya airnya tentunya kemudian kita buat mandi sehingga badan kita juga akan ikut hangat nah kalor kalor atau panas kalau bahasa kita panas kalor itu sama dengan panas adalah salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu atau temperatur nah jadi kalau kalor itu adalah salah satu jenis energi yang dapat berpindah dari benda satu ke benda lain karena perbedaan suhu atau temperatur nah alat untuk mengukur panas atau kalor ini disebut kalorimeter nah kalau suhu apa kalau suhu itu tingkat atau derajat panas suatu benda berarti tingkatnya suhu kalau kalor itu energinya karena dipengaruhi oleh suhu nah alat untuk mengukur suhu namanya termometer ini sering kita jumpai ya kalau misalnya badan kita panas maka alat pengukurnya adalah termometer pemuaian benda nah pemuaian adalah berubahnya ukuran suatu benda yang meliputi panjang lebar luas atau perubahan volume yang disebabkan oleh pengaruh suhu nah ini nanti ada banyak sekali pemuaiannya ya contoh-contohnya ada pemasangan rail kereta api balon udara pemasangan kabel listrik ya kemudian saat memasak kemudian ada pada termometer pemuaian itu berarti berubahnya ukuran ya jadi asalnya seperti kecil misalnya lama-lama banyak nah itu kan berarti berubah ya namanya pemuaian nah contoh peristiwa pemuaian nah termometer ya sering kita jumpai ini dalam termometer ini terdapat zat cair biasanya berisi air raksa atau alkohol yang tersimpan dalam pipa kapiler yang ada dalam termometer ya nah zat cair itu dapat mengalami pemuaian sehingga ketika suhu meningkat maka raksa akan mengalami pemuaian dan air raksa akan naik sehingga menunjukkan skala suhu saat itu jadi kalau panas maka air raksa naik sehingga suhu pun atau angkanya juga ikut naik sebaliknya ketika suhu turun maka air raksa juga akan mengalami penyusutan ini contoh pemuaian ya pada termometer kemudian balon udara nah ini juga peristiwa pemuaian ya nah udara yang memuai itu membuat balon udara terangkat ke atas jadi sehingga kalau mau menyalakan berarti harus ada panas sehingga apa ada pemuaian balon udara mengembang sehingga dapat terangkat ke atas nah contoh lagi peristiwa pemuaian adalah pemasangan jaringan listrik atau telepon ini biasanya ada di pinggir jalan-jalan ya nah kabel listrik ini sengaja dipasang dengan kendur kenapa agar tidak putus karena memuai atau menyusut ya jadi kalau pemasangannya terlalu kencang ya tidak kendur maka kalau terjadi pemuaian akan putus sehingga dipasanglah dengan kendur untuk menghindari putus ya saat pemuaian atau menyusut nah sambungan rel kereta api ini sering kita jumpai ya pada pemasangan rel kereta api ini ada celah diantara sambungan rel ya mencegah rel membengkok karena memuai jadi ada jaraknya ada celahnya sehingga saat pemuaian maka tidak akan membengkok ya tidak akan putus juga ini maka dikasih selah-selahnya ya kasih jarak kemudian ada pemasangan kaca nah untuk setiap kaca yang dipasang pada jendela selalu diberikan jarak atau ruang pada bagian tepi sehingga kalau pada pemuaian maka kaca tidak akan pecah sama halnya dengan pemasangan keramik ini juga gitu setiap pemasangan keramik juga harus diberikan jarak satu dengan yang lainnya kenapa karena untuk menghindari pemuayan saat untuk menghindari pecah saat keramik memuai maka di tengah-tengah ruang tersebut biasanya diisi dengan bahan nat yang memiliki sifat fleksibel bahan nat berarti bahan bangunan nah contoh peristiwa pemuaian lain disini ada sambungan pada jembatan nah pada jembatan ini ya nah yang bawah ini nah ini kan sambungan nah pada jembatan yang menghubungkan jalan di kedua ujungnya itu terdapat sambungan gunanya untuk apa sebagai ruang pemuayan badan jembatan pada saat teri matahari sehingga jembatan tidak akan melengkung untuk menghindari melengkung pada jembatan maka diberi jarak ya untuk pemuayanya nah pengisian udara pada ban sepeda atau ban mobil ini sering kita jumpai ya jika kita memompak udara ke dalam ban sepeda atau ban mobil terlalu banyak maka dapat berisiko ban akan meletus ketika siang hari kenapa karena udara dalam ban itu mengalami pemumayan sehingga kita kalau memompak ban sepeda atau ban mobil terlalu keras maka jika kita jika ban itu terkena teri matahari maka akan cepat meletus sehingga berisiko terjadi kecelakaan kenapa biasanya kita kalau mengisi udara dalam ban mobil ada ukurannya ada kapasitasnya sehingga tidak terlalu banyak udara yang masuk yaitu untuk menghindari ban meletus sehingga tidak akan terjadi kecelakaan itu contoh peristiwa pemumayan nah kita masuk pada materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi apa itu teks eksplanasi nah disini dijelaskan teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam sosial ilmu pengetahuan budaya dan lainnya yang dapat terjadi sehingga disini teks eksplanasi ini lebih mengarah kepada teks yang betul-betul terjadi disertai buktinya jadi itu tidak mengada-ngada juga tidak dikarang ataupun seperti dongeng jadi memang betul-betul terjadi nah ciri-ciri teks eksplanasi disini ada cirinya apa saja yang pertama adalah memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum urutan sebab akibat dan kesimpulan maksudnya teks itu adalah ada pernyataan umum seperti ide pokok kalimat penjelas atau kalimat pengembang serta ada urutan sebab akibatnya kenapa dan ada kesimpulan itu cirinya ciri yang kedua adalah teks tersebut memuat informasi berdasarkan fakta artinya memang teks itu atau yang diceritakan dalam teks itu betul-betul terjadi bukan karangan yang mengada-ngada ada buktinya berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi ciri yang ketiga fakta kenyataannya yang tergantung dalam dalam teks itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan artinya teks itu cerita dalam teks itu bisa diterima oleh akal manusia atau logis itu yang namanya bersifat ilmiah atau keilmuan tiga itu dari ciri-ciri teks eksplanasi nah disini ada sebuah contoh teks eksplanasi termometer disini bacaannya terdapat dua alenia termometer adalah alat untuk mengukur suhu penemu termometer adalah Galileo seorang ilmuwan Itali pada tahun 1592 alat termometer buatannya disebut termoskop kemudian termometer berkembang melalui penemuan beberapa ilmuwan lainnya yaitu Daniel Gabriel Fahrenheit yang menemukan skala Fahrenheit Andres Celsius yang menemukan skala Celsius dan Rene Anthony de Remour yang menemukan skala Remour termometer dibuat berdasarkan sifat benda yang dapat berubah atau memuai atau menyusut karena perubahan suhu termometer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer yang terbuat dari tabung kaca berisi zat cair seperti yang kita buat ukur pada saat suhu panas jadi termometer yang sering digunakan zat cair dapat mengalami perubahan volume yaitu memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan zat cair yang paling banyak digunakan untuk mengisi tabung termometer adalah alkohol dan raksana ini adalah sebuah teks eksplanasi kita sesuaikan dengan ciri-cirinya coba ciri yang pertama memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum urutan sebab akibat dan kesimpulan struktur umum yang terdiri pernyataan umum maksudnya adalah ada ide pokok ada kalimat penjelas ide pokoknya apa terdapat pada alenia pertama kalimat utamanya termometer adalah alat untuk mengukur suhu yang lain adalah kalimat penjelas urutan sebab akibatnya ini dijelaskan urutannya penemu termometer seorang ini dan ini berasal dari tahun sekian termometer dibuat berdasarkan ini itu ada di bacanya situ jelas ya nanti dikaji sendiri kemudian ada urutan sebab akibat kenapa termometer dibuat ini gunanya untuk mengukur suhu jadi berdasarkan fakta termometer tidak sekur dibuat disini ada termometer dibuat berdasarkan sifat benda yang dapat berubah memuai atau menyusut berarti sudah melalui percobaan-percobaan tertentu dan kesimpulan nah kesimpulannya bahwa ternyata dalam termometer itu terdapat zat cair yang dibunakan ya yaitu sejenis alkohol dan raksa itu sesuai dengan ciri yang pertama bacaannya ya nah ciri yang kedua memuat informasi berdasarkan fakta tadi dijelaskan bahwa faktanya memang termometer dibuat melalui percobaan ya sehingga ada peristiwa memuai ada peristiwa menyusut terus ciri yang ketiga fakta yang terkandung memuat informasi yang bersifat ilmiah karena sudah melalui percobaan berarti sudah bisa diterima oleh akal oh percobaannya ternyata kalau memuai itu seperti ini kalau menyusut seperti ini ya itu maksudnya bersifat ilmiah bisa diterima oleh akal manusia nah ini adalah contoh teks eksplanasi bahasa singkatnya teks eksplanasi itu bisa berarti teks berupa penjelasan jadi memang betul-betul dijelaskan dan sesuai fakta serta bersifat logis atau diterima akal manusia itu contohnya melangkah melangkah pada SPDP kita akan belajar tentang tangga nada tangga nada kemarin ada dua kemarin kita di semester satu ada diatonis sekarang di semester dua ada pentatonis diatonis ingat apa saja ada diatonis ingat ya tangga nada diatonis ini nada yang menggunakan tujuh nada pokok ada apa saja ada diatonis mayor ada diatonis minor kalau pentatonis disini dijelaskan pentatonis itu adalah tangga nada yang menggunakan lima nada pokok kalau diatonis tujuh kalau pentatonis lima juga ada dua pentatonis ada pelok ada selendru apa bedanya kalau pelok itu lagunya memberi kesan tenang dan halus nada yang digunakan karena lima nada pokok nada yang digunakan adalah do mi fa sol sama si kalau selendru ini cirinya memberi kesan gembira ringan lincah nada yang digunakan adalah do re mi sol la jadi fokusnya kita ke pentatonis ada pelok ada selendru nyanyi yuk coba kita nyanyikan bersama-sama lagu cuplak-cuplak suang karena suatnya gembira berarti ini termasuk selendru kita nyanyi bareng-bareng pelan-pelan mulai cuplak-cuplak sueng sueng nge-teng ke lenter mambu ke tundung kutel pak empung lera lere sopong guyun dele ake sir sirpong dele kopong sir sirpong dele kopong bisa ya nanti kalian prakteknya adalah menyanyikan lagu cuplak-cuplak sueng pada materi SBDP mungkin itu yang dapat penunik sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua sebelum mengakhiri kita berdoa bersama-sama dulu Bajak Lasar dengan menundukkan kepala bismillahirrahmanirrahim wal'asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa'amilu sholihati watawasawu bilhaq watawasawu bilshaber walhamdulillahi rabbil alamin nah cukup sekian belum diucapkan ya terima kasih dan jangan lupa ya like dan subscribe nya ya nah tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah jangan lupa 3M apa saja 3M memakai masker mencuci tangan kemudian menjaga jarak tetap sehat di rumah dan tetap semangat belajar bunuh di akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih